Oke cuy, karena WPL D42 itu bakal stop project dan gue bakal jual, maka dari itu gue harus siapin RC-nya dulu untuk siap dijual. Tanpa banyak basa-basi, let's do! Oke cuy, jadi di video kali ini gue mau kasih kabar yang kurang baik buat kalian mencinta WPL, terutama WPL D42. Karena WPL D42 bakal gue stop project, dikarenakan gue bakal lebih fokus sama WPL D12. Gue minta maaf banget kalau kalian baik yang kecewa, tapi ya mau gimana lagi? Gue soalnya, gue pikir-pikir WPL D42 ini lumayan mengganggu dalam proses projectan WPL D12 kita cuy. Jadi ya oke cuy, so disini udah gue siapin WPL D42-nya buat mungkin terakhir kali kalian lihat ya. Nih, terakhir kali kalian lihat di channel gue, ini di channel yang ini, maksudnya di episode ini ya. Jadi gue mau jual dia, nah tapi sebelum gue jual, mau gue yang namanya itu rapi-rapiin dikit buat siap dijual. Ini kan ada beberapa bagian kotor, dan kemarin itu sempet gue cek itu di bagian bawahnya. Di bawahnya sebenernya aman, cuma agak seretik kita ya disini. Bukan seret sih, kayak bunyi kerenyek-kerenyek gitu di bagian setiringnya ya. Tapi itu gampang, kita bakal solvet aja. Jadi kita bersihin juga dalam-dalamannya, semuanya kita bersihin sebelum siap dijual. Oke langsung aja, kita mulai bersihin dari bagian bodinya dulu ya. Badi-bagian bodinya dulu. Bagian bodinya, oke kita langsung bersihin aja sebentar. Nah keci, ini kita udah siapin, alat-alatnya itu cuma perlu tisu, bagian kuas, sama WD-40 ya. WD-40 itu nanti buat bagian pelumasan di bagian dalam-dalamnya, itu di bagian yang kayak biring, terus sakit gitu. Oke langsung aja, kita bersihin. Pertama, ini atapnya kotor banget, keliatan banget ya. Disini agak kotor tuh, keliatan banget tuh kotor. Ini atapnya dulu yang kita harus bersihin, supaya bersih lagi. Oke, let's go. Oke, ini udah bersih banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri deh. Nih, gue liatin dari deket ya. Ini udah bersih banget tuh. Bersih banget tuh. Sekarang kita tinggal lumas-lumasin aja yuk. Kita tinggal lumas-lumasin aja. Lumasin, abis itu selesai deh. Pertama kita lumasin di bagian shaftnya nih ya. Ini bagian shaftnya penting. Habis itu di bagian si bowl biring. Biring sininya nih. Biring pair daun. Kemudian di bagian ini nih. Di bagian join-join. Yang bagian depannya nih, kayak kaki depan. Kemudian yang terakhir itu ada di bagian ini nih. Di bagian bearing ya. Bearing ini, yang ini nih. Bagian bearing juga harus kita lumasin. Biar pergerakannya lancar cuy. Ini, bearing tengin ini. Oke, sip. Udah kelar semua. Pergerakannya gue udah lancar. Udah enak ya. Ini dari sini aja udah kelihatan banget bedanya nih. Tuh, dari feel pake tangan aja udah kelihatan banget bedanya. Kira-kira sih emang kayak gitu ya sih caranya. Buat persiapan di jual. Mudah-mudahan udah, apa ya. Mudah-mudahan cepet sih. Ketemu yang beli. Supaya gue juga ngurangin tempat di ini juga. Karena udah lumayan penuh juga tempat gue di studio gue. Oke, di dalamnya juga lupa nih gue lakukan interior. Kita tipis-tipis aja. Oke, sip. Kayak gitu aja cara ngebersihinnya. Kira-kira kayak gitu doang. Kayak gitu aja ya cara ngebersihinnya. Ini sorry banget kalau durasinya nggak terlalu panjang. Dan sorry banget kalau misalnya kalian yang bener-bener kecewa sama gue. It's okay. Itu wajar. Karena gue udah ngejanjiin buat kalian bakal ngeprojekin ini. Sampai bahkan gue nanya. Bagusnya pake konsep apa, konsep apa-konsep apa. Eh, ternyata nggak jadi cuy. Karena memang ini menghambat projekan D12 gue. Oke cuy, mungkin sekitar dulu videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. And see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax